halo teman-teman apa kabar semoga semuanya sehat dan bahagia teman-teman di Indonesia di seantero nusantara itu makanan tradisional atau kebiasaan kulinernya itu unik-unik dan kaya raya kayaknya gak akan habis-habis ya kita olah dan kita eksplorasi ya nah salah satunya ini adalah guletempe khas dari suku Minang atau Sumatera Barat hampir kita ibu-ibu semua se-Indonesia tahu ya minimal pernah makan gulet tapi kan kalau guletempe itu jarang ya lebih jarang lagi guletempe hari ini menggunakan bumbu atau bahan yang unik yang kita gak nyangka bahwa itu adalah enak nah teman-teman bumbu unik hari ini adalah ini daun mangkokan ya kalau di tempat saya di tempat teman-teman namanya apa daun mangkokan ini kalau zaman dulu tuh di tempat saya tuh hidupnya di sekitaran sumur ya atau daerah-daerah yang deket-deket air atau kadang dipakai untuk pagar nah ternyata daun mangkokan ini ini biasa dipakai oleh tetangga saya dan sahabat saya kalau mereka membuat guletempe jadi khusus kalau guletempe ya kalau ayam malah gak pakai gitu nah daun mangkokan ini nanti akan kita jadikan bumbu untuk melengkapi guletempe hari ini saya menggunakan 10 lembar daun mangkokan 1 papan tempe yang seharga 3 ribuan ini ya kemudian juga akan saya tambahkan dengan 10 batang kacang panjang nah kacang panjangnya ini buat minu tambahin ya biar lebih enak mari kita masak ini adalah bumbu yang akan kita pakai bumbu wajibnya ini adalah daun kunyit 2 lembar daun jeruk daun salam dan saya menggunakan bumbu halusnya yaitu sedikit jahe kemudian cabai tomat kemiri bawang putih cinten tumbar lada dan bumbu cemplungnya yaitu lengkuas serai dan ya tadi ya daun jeruk daun salam dan daun kunyit juga akan saya tambahkan bawang merah yang diiris-iris terpisah pertama bumbunya akan kita haluskan yaitu 7 butir kemiri 3 siung bawang putih 25 buah cabai merah kunyit kemudian tomat dan jinten tumbar serta lada ini saya haluskan saya menggunakan chopper ya teman-teman saya tambahkan air supaya lebih lembut nah ini saya pakai choppernya mitosiba ch200 teman-teman yang banyak yang tanya ya mengenai harganya bisa dilihat di deskripsi video ini ya teman-teman mengenai harga dan keterangan tentang choppernya nah sudah halus bumbunya sudah kita haluskan sekarang saya iris-iris daun mangkokannya nah ini 10 lembar daun mangkokan yang kita iris-iris tipis seperti ini ini ternyata aromanya netral ya baunya itu tidak terlalu menyengat tapi khas khas ya susah diceritain yang khas gimana gitu lalu tempenya juga kita potong-potong dadu seperti ini ya kita potong-potong sampai selesai itu langsung mari kita masak ini saya panaskan minyak kurang lebih 5 sendok makan minyak lalu bawang merahnya saya goreng sampai warnanya coklat kekuningan atau sampai baunya harum setelah aromanya harum digorengnya juga udah mulai enteng dan warnanya sudah coklat kekuningan kita masukkan bumbu halusnya nah karena bumbu halusnya tadi kita menggunakan air ya teman-teman pada saat menghaluskan ini saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan akan saya tumis sampai airnya asat lalu saya masukkan lengkuas salam serai dan daun kunyit serta daun jeruk ini masing-masing menggunakan 2 lembar daun kunyit 3 lembar salam 1 batang serai 2 ibu jari lengkuas dan 5 lembar daun jeruk kita tumis sampai minyaknya keluar nah setelah asat atau airnya habis dan mulai berminyak ini seperti ini ya dikit lagi tes rasa dulu ini tadi baru saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam lalu saya tambahkan dengan satu sendok makan kaldu bubuk dulu ini biar garam dan kaldu bubuknya nyatu dengan bumbunya kita aduk setelah itu kita masukkan tempe dan daun mangkokan yang sudah kita haluskan dan kita potong dadu ini kita aduk dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak terus menikmati sedikit kita aduk ya ini saya percepat aduknya sih pelan agar santannya tidak pecah ya ini kan warnanya masih putih-putih kalau santan baru dimasukkan ke dalam wajan ini tugasnya kita urai-urei sedikit gini supaya nanti santannya menyatu sehingga nanti saat matang tidak pecah selamat menikmati terima kasih nah ini dia penampakan terakhirnya seperti inilah gule tempe bumbu daun mangkokan khas dari daerah Sumatera Utara ternyata rasanya enak teman-teman ini adalah bumbu rahasia mereka endes deh nah teman-teman itulah dia tadi informasi tentang bagaimana uniknya cara membuat gule tempe ala suku Minang yaitu dengan menggunakan daun mangkokan ini jarang banget kita ketahui ya semoga teman-teman suka sampai ketemu lagi di resep-resep kuliner Nusantara lainnya salam kuliner maknyus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati